Suasana Pantai Sumur 7 hari pada 7, Pantai Sumur 7 Moskami pada H plus 3 Idul Fitri terpantau ramai dipadati pengunjung pada Senin 24 April. Ratusan pengunjung dari berbagai daerah terlihat memadati kawasan wisata yang ada di kawasan Tanjung Langkako, Bapangka Tengah. Para warga terlihat memanfaatkan momen lebaran ini dengan bertamasha bersama keluarga, kerabat, dan juga anak-anaknya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan juradis kami dari Bangkapos, Adasilah Agustika yang akan melaporkannya. Silahkan rekan silah. Terima kasih rekan sirda dan selamat siang tribuner. Nah memasuki momen lebaran ini memang tempat wisata menjadi salah satu tujuan para masyarakat untuk menikmati liburan bersama keluarga, kerabat, ataupun sanak saudara. Nah pada momen H plus 3 Idul Fitri terpantau salah satu tempat wisata di Kabupaten Bangka Tengah, tepatnya di Kota Koba, yakni Sumur 7, sangat padat dikunjungi para pengunjung. Tepatnya pada H plus 3 momen Idul Fitri, di mana terpantau ratusan pengunjung ini mendatangi kawasan pantai yang terletak tepat berada di kawasan Tanjung Langka, Koba, Bangka Tengah. Di mana suasana pantai yang memang sangat sejuk dengan adanya pepohonan-pepohonan yang rindang, menjadi salah satu alasan para masyarakat ini untuk menikmati momen libur pada Idul Fitri ini bersama keluarga untuk berlibur ke pantai salah satunya di Sumur 7 Kabupaten Bangka Tengah ini. Di mana Sumur 7 ini merupakan salah satu peninggalan penjajahan Jepang, di mana ini merupakan cagar budaya yang ada di Kabupaten Bangka Tengah. Nah Sumur 7 ini merupakan destinasi wisata yang ada di Koba, Bangka Tengah yang merupakan peninggalan penjajahan Jepang, di mana pada lokasi wisata Sumur 7 ini terdapat tujuh sumur yang memang berderetan secara langsung berbarisan, ada tujuh sumur yang dulunya dimanfaatkan sebagai sumur tersebut, dimanfaatkan sebagai bahan pada masa penjajahan Jepang ini untuk membuat garam sebagai bahan kebutuhan logistik pada masa penjajahan tersebut. Nah selain destinasi wisata pantai dan juga ada cagar budaya, untuk lokasi masuk ke Sumur 7 juga terpantau sangat dekat dari pusat kota Koba, yakni kurang lebih hanya sekitar 10 hingga 15 menit. Terus untuk biaya masuk ke lokasi Pantai Sumur 7 ini juga terbilang sangat murah, atau di mana masyarakat yang berhibur ke Pantai Sumur 7 ini tidak dipungut biaya yang menetap, atau masyarakat ini hanya membayar sukarela untuk biaya perawatan Pantai Sumur 7 tersebut. Nah terlihat juga di sini para masyarakat ini menikmati momen bersama keluarga dengan menggelar tikar bersama di kawasan pantai ini, karena memang suasana pantai yang sejuk menjadi lokasi yang tepat bagi para masyarakat, khususnya para keluarga yang berlibur di kawasan Pantai Sumur 7 ini. Sekian, Rekan Tirda, terima kasih.